Mohon berkenan, Ustaz Dr. Haji Muhammad Widad Norwafid sebelum masuk ke rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama saya kira ada pertanyaan yang relevan saya ajukan kepada Tante Ustaz tadi disinggung soal penindakan aksi terorisme Ustaz sejauh ini yang panjangan amati seberapa sih kan ini sudah penindakan aksi terorisme ini kan sudah diifot oleh dana yang besar kenapa ini belum optimal dan efektif upaya pencegahan tindak pidana terorisme ini sebetulnya bagaimana sih kinerja lembaga-lembaga seperti BIN dan BNPT selama ini dalam konteks menjaga program-program menjaga silakan Ustaz diberikan perspektifnya baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira justru karena ini lagi rame panas ada terorisme ada kebakaran kilang minyak di balongan baiknya kita berbanyak solawat juga gitu ya supaya adem juga kita umatnya juga tentram boleh kita akan memasuki bulan Ramadan jangan kebawa juga semuanya nanti menjadi terteror oleh kondisi semacam ini baik, terima kasih tadi sahabat kita Hoseinuddin luar biasa sudah menyampaikan pendapatnya yang dari sisi hukum sangat tepat karena beliau pakar hukum ya dan tentu kita tunggu dokter kita, dokter Tani Rashid yang juga pengamatannya juga sangat keren gitu ya dan mas selamat yang seru mati rekarga semuanya saya harus menegaskan sejak dari awal bahwa saya bukan ahli hukum pidana ahli hukum berdata dan saya tidak ingin dihukum dengan pentoliman dan ketoliman gitu ya yang ahlinya tadi pak Ahmad Zinuddin itu jelas tapi secara umum kalau publik menilai bahwa di satu pihak kan harapannya ya dengan DIN dan dengan BNPT anggarannya meningkat kewenangannya juga ditambah gitu kan seperti yang tadi disinggung oleh pak Ahmad Zinuddin kan harusnya dari dulu masalah yang terkait dengan terorisme itu kan sudah berselesaikan gitu loh berselesaikan dalam artian berselesaikan dalam kontek hukum yang berkeadilan yang secara preventif itu semuanya bisa dicegah dan tidak terjadi masalah yang kemudian menghadirkan kehebohan-kehebohan tapi tadilah satirismenya pak Ahmad Zinuddin yang menyampaikan Hure BIN hidup lagi atau Hure BNPT hidup lagi gitu ya ini yang kemudian dikhawatirkan kan bahwa kemudian yang terjadi bukan sekedar hukum demi hukum tapi ada sesuatu di luar itu semuanya yang kalau mempergunakan logikanya John Elfosito kan belum menyampaikan bahwa yang namanya radikalisme ini bisa jadi mainannya kelompok intelijen dan itu akan membahayakan moderasi dan moderatisme kehidupan beragama ke depan nah kalau demikian kondisinya kan ini satu yang sangat-sangat disesalkan ya kami di DPR secara umum ya memang kemenangan kami adalah terkait dengan pengawasan dan pembuatan undang-undang dan juga terkait dengan masalah persetujuan atau pembuatan anggaran tentu saja pada setiap tahun di mana kemudian anggaran dibuat dan kemudian selalu kami dikankan di komisi 1 untuk BIN maupun komisi 3 untuk BNPT pastilah akan bertanyakan kinerja daripada lembaga-lembaga ini dikaitkan dengan anggaran yang terus menaik sementara selalu saja bisa dimunculkan hal-hal yang kemudian bisa menghadirkan masalah-masalah yang kita semuanya tidak nyaman dengan isu terorisme dan kita terterrorisinya dengan isu-isu ini yang untuk banyak halnya memang menimbulkan yang tadi yang disebut oleh Pak Khosrinuddin juga pendekatan yang tidak berkeadilan gitu ya tadi tentang bom alam sutra tadinya kan heboh tuh luar biasa orang berharap agar orang Islam dia melakukan sehingga kemudian ketika ternyata yang pelaku bukan umat Islam ya kemudian berhenti dengan sendirinya nah sementara ketika kemudian terjadi dalam kasus seperti Makassar dan juga gereja di Surabaya kita semuanya tentulah kita menolak ya ngeboman dan atau perusahaan rumah ibadat dan tentu orang-orang yang tidak bersalah karena memang agama Islam dan agama manapun sesungguhnya kan melarang itu semuanya jadi sesungguhnya yang dilakukan oleh mereka itu adalah justru langgar ajaran agama bukan sedang melaksanakan ajaran agama nah mestinya mestinya kemudian karena ini juga berulang dan berulang gitu ya mestinya kemudian memang saya dari dulu kan dari dulu kan juga selalu ditolak gitu ya mengkaitkan ajaran agama dengan terorisme dan radikalisme harusnya ketika kemudian misalnya terpaksa terjadi lagi harusnya itu kemudian juga tidak diulangi penteroran terhadap agama maupun juga lembaga-lembaga keagaman saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa permasalahan ini memang permasalahan yang di satu pihak juga umat penting juga untuk dalam terakutip ya kayak gini kan namanya namanya logikanya John Elkos itu tadi namanya mainan gitu kan kalau kita tidak mau dimainkan kan tidak terjadi permainan itu ini juga maksud saya umat penting juga untuk menyadari jangan mau dong dijadikan mainan supaya kemudian tidak ada yang bisa menjadikannya sebagai mainan satu nomor dua bagi yang menjadikan ini sebagai mainan ya harus diingatkan juga bahwa kekuasaan itu tidak langgang ya mungkin akan berganti rezim atau ya paling tidak mungkin sebagaimana bila pengumuman polisi ini benar gitu kan ada satu dari tiga polisi yang disebut sebagai dalam terakrit tersangka terkait dengan pembunuhan empat laskar EPI itu kan mati karena kecelakaan kecelakaan apa kecelakaan lalu lintas jadi kan anda juga bisa mati karena kecelakaan lalu lintas gitu jadi seandainya omongan itu benar gitu tapi intinya bahwa anda juga bisa mati gitu dan kalau anda mati kan karena kita semuanya di Indonesia ini adalah negara Pancasila negara berketua negara beragama kan hidup ini gak selesai hanya dengan mati kan ada juga bertanggung jawaban setelah kematian di dunia ini tidak bisa tegak keadilan yang setegak-teganya maka agama agama yang ada di Indonesia seluruhnya apalagi agama Islam mengajarkan tentang pengadilan yang paling adil itulah pengadilan Allah SWT itu kan juga penting juga untuk diingatkan jadi bagi umat jangan mau kemudian dipakai untuk jadi mainan gitu karena anda bukan mainan anda adalah hamba-hamba Allah yang utama nomor dua bagi yang membuat mainan ya ingat saja bahwa anda juga bisa mati dan kalau anda mati anda akan bertanggung jawabkan seluruh ketoliman yang anda lakukan nanti dihadapan pengadilan Allah yang maha yang mahadil dan karena kita juga lagi-lagi berada di negara demokrasi itulah normanya begitu ya itu ketentuan undang-undang dasarnya maka ya sangat dipentingkan untuk kita semuanya menyuarakan kebenaran menyuarakan kebaikan mengkoreksi beragam hal yang tidak benar karena itulah dalam konteks Al-Quran kan dikatakan kita sampaikan saja bagaimana nanti hasilnya kalau bagus Alhamdulillah kalau tidak kalau tetap saya ngotot melakukan ketoliman minimal dari sisi kita kita sudah berok kalau nanti kita ditanya oleh Allah apa yang anda kerjakan kita akan menjawab bahwa kita sudah menyampaikan kebenaran kita sudah membela kebenaran kita sudah mengkoreksi ketoliman tapi yang kita koreksi tidak mau mereka tetap ngotot dengan basis kekuasaan dengan basis banyak-banyakan karena kan sebagian keputusan diambil dengan suara terbanyak bukan atas kebenaran itu sendiri kita sudah sampaikan ya Allah kami sudah sampaikan dengan cara yang yang terbaik yang argumentatif yang terbuka yang tersampaikan kemana-mana kalau kemudian mereka tetap ngotot tidak mau mendengar ya Allah itu bukan kuasa kami lagi untuk kemudian mengkoreksi itu nah mudah-mudahan dengan cara itu maka secara publik kita juga sudah menyampaikan apa yang mesti dilakukan pertanggung jawaban keagamaan kita juga sudah menjadi jelas pertanggung jawaban pertanggung jawaban legal dan konstitusional kita juga sudah kita lakukan terima kasih telah menonton